H. O. O. K. Kunlun Jilid 15 Agaknya K. Kong Kiat hendak menulis lebih jauh, tetapi seruannya pemuda kita menyebabkan ia merandek, terus ia menoleh. Ia tampak orang tidak membawa pedang, dan pakaiannya pun terdiri dan cita kasar, ia tidak curiga, ia tidak ambil perhatian. Tapi karena ini, ia batal menulis lebih jauh, ia lantas bayar ruang araknya, terus saja ia bawa pedangnya dan berjalan keluar. Siaw H. O. O. pun segera bayar ruang araknya, ia keluar menyusulnya. Maka itu, sesampainya di jalan besar, mereka jalan seperti saling susul. Tidak lama K. Kong Kiat sampai di sebuah hotel ke dalam mana dia masuk, malah masuk terus ke kamarnya. Siaw H. O. ikut masuk ke dalam hotel itu, setelah perhatikan orang punya kamar, barulah ia pulang ke rumah penginapannya sendiri. Malam itu di dalam kamarnya, K. Kong Kiat duduk menghadapi lampu. Ia berniat mengarang Syair, untuk menyambungkan tiga baris yang tadi, supaya nanti. Di malam hari pengantin, ia bisa bacakan itu di depannya Ah Laun. Dengan begitu, di depan istrinya ia bisa banggakan bahwa ia bun buco ancai. Apa mau, walaupun ia sudah berpikir keras, ia tidak dapat kata-kata untuk Syairnya itu. Sebaliknya ia segera bayangkan romen cantik dari si Nona, hingga ia jadi tersengsam. Ia girang, ia puas. Ia anggap tidaklah sia-sia hidupnya ini. Siapa nyana, datang ke Kuantiong, ia peroleh pasangan Nona gagah dan pintar serta cantik. Aku menuju ke selatan ini untuk cari Kang Syauhao buat unjukkan Ah Laun tentang kegagahanku. Kemudian ia ngilamun, siapa tahu aku sudah lalui ratusan li, aku telah tempel pemberitaanku di seratus tempat lebih. Tidak juga aku berhasil membuat Syauhaoo panas dan muncul. Semua lo yang hotiu, lo kong dan pang jie, bilang bahwa Kang Syauhaoo berada di daerah hoolam opak ini, tetapi aku tidak juga dapat cari padanya. Terang dia jerih, dia tidak berani datang cari aku. Kasehan lo chie wan dan chio chie ye au, sejak itu hari di toko beras di ceng yang ada orang antarkan uang padaku di waktu malam, untuk didermakan pada orang banyak, mereka lantas tidak berani berdiam lagi bersama aku dalam sebuah kamar malah tegah jalan chie wan pun senantiasa berkulatir saja ini menyatakan yang kaum kun lunpei sudah dibuat pecah nyalinya oleh Kang Syauhaooo. Apa artinya chie wan bagiku? Umpama kita ketemu Syauhaooo di tengah jalan, pasti dia tidak akan berani menunjukinya. Secara begitu, seumur hidup tak akan dapat aku ketemu Syauhaoooo. Ini tidak saja akan menghabiskan tempo dan tenagaku, ahlo di kuantiong juga tentu syang dan malah mengharap aku saja. Baiklah besok aku berdiam setengah harian di sini, akan mendaki butongsan, lalu tengah harinya aku pulang ke kuantiong akan lebih dahulu nikah ahloon, setelah itu, aku masih ada punya ketika akan cari. Terus pada Kang Syauhaoooo, aku juga sekalian perlu cari tahu, orang gagah siapa yang bantu uang padaku di waktu malam guna tolong kaum pengungsi, lama kongkiat berpikir, hingga ia merasa otaknya lelah, tubuhnya letih, maka dengan tidak benahkan lagi perabot tulis, ia lalu tutup pintu dan padamkan api, lantas ia naik tidur. Ia masih pakai bajunya yang putih tadi, dan sebentar kemudian ia sudah pules. Malam itu lewat dengan aman, kongkiat tidak dengar suatu apa, ia tak merasai gangguan, seantara malam ia tidak pernah mendusi, ketika besoknya pagi ia sadar dari tidurnya, ia lihat pintu tetap tenkunci. Hanya, waktu ia berbangkit, ia menjadi heran, melihat pada selimutnya ada air bak yang hitam. Untuk pertama kalinya ia menyangka tadi malam ia sudah berlaku kurang hati-hati hingga air bak mengenai selimutnya itu. Dengan tidak curiga apa, ia buka pintu, ia teriaki jongos untuk bawakan ia air cuci muka. Dengan lekas jongos datang dengan membawa apa yang dimintanya tapi lantas ia berdiri diam, kedua matanya mengawasi saja pada belakangnya kongkiat. Lekas ambir air kongkiat membentak, ia mendongkol. Kenapa kau diam saja? Jongos itu terperanjat, ia lantas berlalu, tetapi, sekali ia masih menunggu lagi. Kie kongkiat bersenyum, ia anggap jongos itu lucu. Ketika itu muncul lho Chie Wan, yang sudah bangun tidur. Dia ini ambil lain kamar. Kongkiat, apa jadi kita pergi ke butong saniat tanya? Pikirku tidak perlu kita pergi, ia berhenti kata-katanya itu dengan ia terus mengawasi dengan mendelong. Eh, kenapa kau menulis di pakaianmu? Kongkiat heran, segera ia buka bajunya, akan lihat bagian belakangnya. Untuk kekagetannya, ia baka huruf-huruf untuk membekuk Keng Xiaohao, bunyinya tulisan tepat seperti bunyinya tulisannya sendiri. Lantas saja ia keluarkan keringat dingin, hatinya mencelos. Ia kesima. Siapa tulis ini kemudian ia kata dalam hatinya. Tentu, selagi aku tidur nyenyak, ada orang masuk ke kamarku permainkan aku. Dan heran dan bingung Kongkiat lantas jadi mendongkol dan gusar, dengan tidak merasa mukanya jadi pucat, saking panas hatinya. Ah, kata Ciewan kemudian, bajumu ini ada baju mahal kenapa kau corat-coret dengan bak. Tanda petik. Kongkiat lantas tertawa dengan dibuat-buat. Aku terlalu sening menulis huruf-huruf ini, aku telah menulis terlalu banyak, kata ia. Maka tadi malam, setelah minum sedikit arak, ingat keng Xiaohao, hatiku jadi panas sekali, hingga aku lantas tulis huruf-huruf ini di bajuku. Dalam murkanya, Kie Kongkiat lantas lemparkan bajunya itu, ia kepal-kepal tangannya. Air mukanya Ciewan juga lantas berubah, ia mulai bercuriga. Tapi, ia lekas dapat kendalikan diri. Lalu, dengan sembarangan ia kata, boleh jadi keng Xiaohao sudah dengar kabar dan ia telah lari jauh, maka itu, buat apa kita cari ia secara begini membabi buta? Lebih baik kita pulang saja kesian. Aku khawatir di sana nanti terjadi suatu apa. Kie Kongkiat seperti tidak dengar kata-katanya kawan itu. Nanti kita pikir pula kata ia dengan uring-uringan. Lo Ciewan heran, terus saja ia kembali ke kamarnya sendiri. Sampai sekian lama, Kongkiat masih berdiri bengong. Ia ada sangat menjengkol. Selang sekian lama, ia jemput pula bajunya itu. Ia periksa sesuatu huruf itu, yang tulisannya jelek. Entah siapa yang tulis ini pikir ia dengan uring-uringan. Ia gantung bajunya yang sudah lecak itu, ia tukar dengan yang lain, kemudian dengan bawa pedangnya ia keluar dari hotel. Ia jalan di jalan besar dengan sikap gagah. Sampai sebegitu jauh, ia tidak lihat siapa juga yang mencurigai. Aku yang kosan kenapa orang bisa permainkan begini macam pikir ia pula. Kongkiat jalan dengan tak punya tujuan, sampai ia ingat rumah makan kemarin di mana ia menulis syair. Ia lantas pergi ke sana. Beri aku arak kata ia dengan suara keras selagi ia memanggil jengus. Kemudian ia angkat kepalanya akan memandang ke tembok, ke bagian di mana kemarin ia menulis syair. Sekarang, di bawahan dari tiga baris syairnya itu, ia lihat ada tambahan dengan buru-buru, yang terlebih besar dari tulisannya sendiri, yang berbunyi sebagai berikut. Percuma kau mengaku gagah perkasa, sebenarnya bugamu biasa saja. Tadi malam kalau aku tak berkasehan, sekarang pasti kau telah hilang jiwa. Kembali Kongkiat keluarkan keringat dingin, tetapi sesaat kemudian, ia lantas jadi gusar pula. Ia jambak jengus, yang justru datang hawa arak. Kenapa kau wantap orang menulis di bawahan syairku ini, ia berseru. Jongos itu kaget tetapi ia tidak ketakutan. Dia juga berikan aku dua cie ia beritahu. Aku pun tidak tahu apa yang dia tulis. Bagaimana Romanya orang itu tanya Kongkiat, kepalanya mengancam. Dia ada seorang muda. Dia pun baru selesai menulis. Tanda petik. Jongos itu belum tutup mulutnya, atau di luar pintu. Terdengar suara tertawa gelak-gelak yang disambung dengan kata-katanya ring. Kie Kongkiat. Jikalau kau ada punya kepandalan, mari kita buat pertemuan di Butongsan. Kongkiat dengar itu, dalam murkanya ia lantas saja lari, akan berloncat ke luar pintu. Manusia rendap, jangan lari ia berseu. Kapan ia sampai di depan, ia lihat satu kuda hitam di atas mana ada bercokol seorang dengan pakatan hijau, yang sama sekali tidak menoleh ke belakang, kudanya kabur ke arah selatan. Kie Kongkiat coba memburu, tapi sia-sia saja, dalam beberapa puluh tindak saja ia sudah ketinggalan jauh, maka terpaksa ia lari balik ke rumah penginapannya, akan ambil kudanya, yang ia tidak sempat pasang landah hulu pelananya, dengan tuntun binatangnya ini, ia bertindak cepat menuju ke luar pekarangan. Ketika itu, Cie Wan dan Cie Ye Au kebetulan ada di dalam pekarangan itu. Eh, Kongkiat, kau hendak pergi ke mana mereka ini tanya? Jangan kau perdulikan aku Kongkiat jawab sambil banting kaki. Sesampainya di luar, pemuda ini loncat naik atas kudanya, yang ia terus kaburkan ke selatan dan kemadian bilu ke barat menuju ke Butongsan, akan kejar orang tadi yang naik kuda hitam, yang menantang ia secara menghina. Sementara itu, Kang Xiao Hao ialah penunggang kuda hitam telah sembunyikan diri di tengah jalan, di tempat pepohonan yang lebat. Ia awasi orang merat ke arah Butongsan, setelah orang Shikya itu sudah pergi jauh, ia lantas keluar dari tempat sembunyinya, ia larikan kudanya balik. Ia menuju langsung ke hotelnya cucunya Leong Bun Hiap, begitu ia sampai di depan pintu, ia perdengarkan suaranya yang nyaring. Lo Chiyuan Bab 11 Di dalam hotel, di dalam kamar Chiyuan sedang duduk terpekur dengan masgul bersama-sama Chiyo Chiyo Yee Au. Keduanya sedang pikirkan suatu orang gagah yang tidak dikenal, yang rupanya secara menggelap satrukan Kiyo Kongkiat, sekalipun bukan dengan maksud jahat, tetapi juga bukan dengan niatan baik. Justeru itu, Chiyuan dengar suara memanggil ia dan luar itu. Ia menjadi heran ketika dari kejauhan ia tampak, orang itu ada satu pemuda, pakaiannya biru, tangannya menuntun kuda, sedang berdiri di muka pintu. Segera ia menghampiri. Sahabat, kau cari Lo Chiyuan ia tanya, untuk menegaskan. Kau siapa? Ada urusan apa kau cari Lo Chiyuan? Sementara itu ia sudah datang semakin dekat. Kapan ia telah lihat tegas mukanya orang itu, ia kaget bukan kepalang hingga ia menjerit, Oh! Siowhao bersenyum. Mari turut aku kata tangannya menggape, aku hendak bicara sedikit kepadamu. Mau atau tidak kakinya Chiyuan menjadi lemas. Ia bertindak menghampiri sampai keduanya berdiri berhadapan. Kau jangan takut, kita berdua tidak bermusuhan, Siowhao bilang. Mendengar ini, hatinya orang Chiyuan itu jadi sedikit lega. Saudara, katanya, untuk bermuka-muka. Sudah sepuluh tahun kita tidak bertemu, siapa sangka kau telah jadi begini besar dan jangkung. Kabarnya kau telah sempurnakan bugamu, benarkah itu? Tidak leluasa untuk bicara di sini, Siowhao bilang dengan tak pedulikan pertanyaan orang. Mari kita pergi ke selatan sana untuk bicara sedikit. Jikalau tidak, tadi malam pastilah aku sudah penggal lehermu bertiga. Chiyuan tidak bilang suatu apa, ia mengikuti. Mereka keluar dari Lemkuan, kota selatan, sampai di sebuah tegalan di mana ada sebuah platok batu yang kasar. Di situ ada terukir beberapa huruf yang menyatakan itu adalah tapal batas tanahnya satu keluarga Tio. Di muka platok itu, Siowhao tahan kudanya. Mari kita bicara di sini, terus ia berkata pada Lo Chiyuan. Ayahku telah dibunuh Pau Chin Hui, dan ketika aku masih kecil tinggal di rumahnya orang Si Pau itu, kau ketahui juga bagaimana aku diperhina. Kau sendiri pun tidak bermaksud baik terhadap diriku, tapi juga tidak kandung niatan jahat. Sekarang aku telah sempurnakan ilmu silatku, kau lihat. Siowhao ayun, tangan kanannya ke arah platok batu gerakannya sangat sebat, di antara suara sebat yang keras, platok itu telah terpapas kutung. Tangannya Siowhao tidak terluka, air mukanya pun tidak berubah. Ia hanya tertawa dengan tawar. Ini baru apa yang dinamai NG Kang, ilmu pelajaran keras, kata ia. Tentang Nguikun, ilmu pelajaran halus, walaupun aku mempertunjukkannya pun kau takkan dapat mengerti. Chiyuan kaget, mukanya pucat dengan tiba-tiba. Ia jerih sampai tubuhnya sedikit bergemetar. Adalah dengan sebisa-bisa ia coba berlaku tenang. Memang aku sudah tahu, saudara, kau telah belajar sempurna, katanya. Baik aku jelaskan kepadamu, adalah terpaksa yang sekarang aku telah turut serta Kie Kong Kiat. Cie Ye Au pun turut dengan terpaksa seperti aku juga. Saudara ketahui sendiri, aturan kaum Kun Lun Pei ada sangat bengis apa yang suhu perintah, kita mesti taati. Jangan sebut-sebut lagi Kun Lun Pei Xiao Hao mementak sambil ia rabah gagangnya pedang, Pau Chie Ling, Kat Chie Kiang, Li Yong Chie Teng dan Li Yong Chie Hie semua ada musuh-musuhku, mereka semua mesti aku bunuh. Tapi yang lain-lain bukan musuhku, asal mereka tidak ganggu aku, aku pun tidak nanti ganggu mereka. Lo Chiyuan bergidik, tapi ia bisa menghela nafas. Memang, permusuhan di antara kau kedua pihak tak dapat diredakan pula, katanya. Apa daya? Buat aku, asal aku bisa tidak akan campur tahu. Suhu perintah aku ikuti Kie Kong Kiat, aku mesti turut perintah itu, tetapi aku berjanji, andai kata di depannya aku ketemu kau, berhadapan muka, tidak nanti aku tunjuk bahwa kau adalah Keng Xiao Hao. Oh, oh. Tanda petik. Baik kata Xiao Hao dengan angguk-anggukan kepala. Kapan saja dan dimanapun kau ketemu aku, aku larang kau beritahu orang siapa adanya aku ini. Tapi kau mesti mengarti, ini bukanlah disebabkan aku takut. Chiyuan Manggut. Aku mengarti, ia jawab, sekarang aku tahu, saudara, siapa yang diceng yang di waktu tengah malam sudah mengantarkan uang dermaan 700 cil perak dan tadi malam di hotel sudah menulis di bajunya Kie Kong Kiat. Saudara, itu adalah buahnya capei lelah dan keyakinanmu selama 10 tahun? Lain orang tidak nanti mempunyai kepandayan tinggi seperti itu. Adalah Kie Kong Kiat, itu bocah yang tolol dan hijau, yang anggap bugainya adalah lihai luar biasa, sedang sebenarnya adalah kau, saudara, yang tidak niat menurunkan tangan jahat terhadapnya. Aku percaya, walaupun delapan Kie Kong Kiat masih tak ada gunanya terhadapmu. Baik, kata si Ohoho, sekarang aku pergi cari Kie Kong Kiat. Pemuda ini loncat naik ke atas kudanya, ia kerjakan cambuknya, kudanya lantas lari kabur membawa ia ke arah Butong San. Dan Gunung Butong San adalah gunung paling kesohor di Oulam dan Opak Utara, termasuk cabangnya Gunung Pasan, luas sekitarnya ada 800 li, jurangnya ada 36 buah, dan puncaknya ada 27. Puncak yang paling tinggi adalah Tian Chu Hong, ialah tempat pertapaannya Cien Di. Yang lainnya, antaranya ada puncak-puncak Ngke Lyong Hong, Cie Siau Hong dan Tian Kie Hong di sebelah selatan di mana semua ada masing-masing kulil buatannya Tio Sem Hong Che O Su. Tio Sem Hong ada orang asal jaman Kaisar Hui Chong dari Ahala Song, dia makan umur 300 tahun lebih, karena sampai di jaman Kaisar Seng Che O dari Ahala Beng Bai Wah ia pulang ke lain dunia. Dia adalah leluhurnya ilmu silat itu Liki, ilmu silat dalam atau halus lemas, Seng dikenal sebagai Butong Pei. Oleh karena itu, Tio Su atau imam-imam di atas gunung semuanya mengarti ilmu silat keturunan asli, adalah disebabkan mereka tidak sembarang pertunjukan kepandayan mereka, jadi ada sukar untuk mengetahui jelas ilmu silat Butong Pei. Pada hari itu, selagi kabut belum buyar semuanya dan hawa nyaman, Kie Kong Kiat dan Keng Siau Hong telah saling susul mendaki gunung Butong San Kie Kong Kiat adalah yang sampai paling dulu, ia sedang mendongkol hatinya sangat panas. Dalam hatinya ia kata, siapa berani, permainkan aku, perhina aku cucunya Lyong Bun Hiap. Tidak bisa tidak, aku mesti adu kepandayan kepadanya. Empat kaki kuda bertindak dengan menerbitkan suara berisik antara batu-batu gunung sampai burung-burung kaget dan berterbangan, kelinci berlompatan kabur. Sesudah melewati sebuah puncak, Kie Kong Kiat dengar suara air. Di situ lantas kelihatan empat ekor Garuda terbang melayang-layang berputar-putar atau mereka terbang turun. Kedekat kaki kuda, akan kemudian terangkat naik pula ke atas. Sayang aku tidak bawa gendawa dan peluru, pikir Kong Kiat, dengan lima atau enam peluru, pasti aku akan bisa rubuhkan semua empat ekor Garuda ini. Ia majukan terus kudanya naik ke atas, matanya melihat ke kiri kanan. Di situ tidak ada orang. Adalah sedikit di sebelah depan, ada air mancur yang turun deras, nampaknya mirip dengan rantai perat. Itulah air yang tadi ia dengar suaranya yang nyaring. Air munkrat tinggi dan jauh, hingga Kong Kiat kecipratan. Semua air jatuh ke jurang yang dalam, di mana air seperti bergolak merupakan seperti sebuah kali besar. Selagi dongak ke depan, di batu gunung Kie Kong Kiat lihat tiga ukiran huruf besar, ialah Kie Kiam Choan, artinya sumber air tempat meloloskan pedang. Entah ini ada tetinggalan tua untuk apa, pikir Kong Kiat, yang tidak artikan tiga huruf itu. Sayang aku tidak bekal perabot tulis, kalau tidak, aku boleh naik ke puncak itu, akan di batu besar itu menulis kata-kata untuk bekuk Kang Xiao Hao, akan di bawahnya menuliskan namaku, supaya di lain waktu apabila Kang Xiao Hao datang kemari dan lihat tulisanku itu, dia boleh kaget hingga semangatnya terbang dan nyalinya wancur. Ia majukan kudanya. Jalanan ada sukar, tapi ia maju terus, sampai di depannya ada melintang sepotong batu besar, hingga menampak itu kudanya menjadi kaget dan mundur, maka ia mesti gunakan cambuknya untuk buat kuda itu melompat maju melewati batu besar itu. Sampai di situ ia loncat turun dari kudanya, ia loncat naik ke atas batu besar itu, akan berdiri sambil bunus pedangnya dan terus berseru, Hei, manusia rendah, aku kong kiat sudah. Sampai di sini. Di atas gunung Butong San aku nanti perlihatkan kau ilmu silat sejati dari kaum Butong Pei, ilmu pedangnya Liong Bun Pei yang lihai. Dan lembah-lembah segera terdengar kemandang, ilmu pedang yang lihai seperti juga Chou Su Tio Sem Hang Sambuti seruan itu. Ketika itu dua ekor garuda terbang datang, Kiekong Kiat loncat turun akan jemput sepotong batu, sambil angkat kepalanya ia terus menimpuk, mengenai sebelah sayapnya seekor di antaranya, yang jadi semper, burungnya terus jatuh melayang ke tanah. Tetapi sesampainya di tanah, burung itu berontak, lalu terbang pula ke atas dengan perdengarkan suaranya yang nyaring berulang-ulang, sesudah mutar dua kali, dia lalu terbang jauh. Kong Kiat puas sekali, hingga ia tertawa terbahak-bahak. Ketika ia sudah berbenti tertawa, ia menoleh ke belakang, di atas puncak, ia tampak satu imam sedang berdiri diam. Imam itu, yang berkumis jenggot hitam dan panjang, sambil pegangi pohon cemara melongo ke bawah. Toh Su, segera ia menanya, apakah tadi kau ada lihat seorang dengan menunggang kuda hitam naik kemari? Imam itu buka mulutnya, dia berkemik-kemik, akan tetapi karena berisiknya air tumpah, suaranya itu tak dapat terdengar oleh pemuda ini, suara siapa juga tidak terdengar oleh imam itu. Kong Kiat tuntun kudanya ke pinggiran untuk ditambat pada buah pohon angco, kemudian ia mendaki lebih tinggi. Ia bawa pedangnya. Jangan bawa pedang imam itu berseru. Apakah kau tidak lihat itu ukiran huruf-huruf Kekiam Chokan? Itu ada tulisan asal dari Tong Biye Hian Hoa Chin Jin Sem Hang Chow Su, yang melarang orang mendaki gunung ini dengan bawa-bawa pedang. Lekas kau lemparkan pedangmu itu, nanti Chin Buya gusar. Kiekong Kiat tidak senang dengan larangan itu, ia melotot. Kau bukannya Chin Buya, kau bukannya Tio Sem Hong, kira bagaimana kau bisa larang aku? Ia menegur, aku datang kemari karena tantangan orang untuk Paibu. Aku mengarti silat, aku ada dari Butong Pei. Butong San ini adalah rumah waku, apa aku suka aku boleh buat. Siapapun tak dapat larang aku. Sikapnya imam itu berurbah apabila sudah dengar perkataan itu. Kau ada cabang mana dari Butong Pei? Tanya dia, aku tahu Butong Pei, cuma punya tiga cabang. Satu cabang adanya di Kuantiong. Dahulu ada Tai Hiapong Chong, dia ada punya beberapa murid, hanya setelah berselang hampir 100 tahun lebih, cabang itu terputus sendirian. Satu cabang lagi ada di Unciu, ialah Suhu Tanciu Tong turunan siapa adalah Syok Tiong Liong. Kabang yang ketiga adalah Suhu Ong Lihem di Olamapak Selatan, tentang siapa tidak terdengar ahli warisnya. Ada juga Tia Tiang Cheng dan Tiang Kenggan, tetapi buguenya mereka itu ada bugue curian dari Butong Pei, bukannya ilmu yang asli. Kong Kia terkejut, Inam ini jadi kenal baik tentang ilmu Butong Pei. Ia percaya orang mestinya pandai silat. Kau benar, kata ia akhirnya sambil tertawa. Hanya kau tidak insyaf, warisan bugue dari Butong San sudah meninggalkan gunung 2 atau 300 tahun lamanya hingga apa yang ada di luaran sekarang, sudah beda jauh. Daripada apa yang masih terpelihara di gunung. Ada beberapa orang tentang siapa kau mestinya belum pernah dengar, serta kepandainya orang-orang itu ada melebih kau sekalian di atas gunung. Aku ada orang shikya asal Ha-O-O-Tong, ngkongku ialah Liong Bun Hiap. Kenalkah kau pada Liong Bun Hiap itu? Imam itu terperanjat mendengar keterangan terakhir ini, agaknya ia heran. Kau jadinya ada turunan Liong Bun Hiap? Inilah terlebih baik pula katanya. Ngkongmu itu ada asal murid Siow Lim Siye, belakangan ia yakinkan juga dari Butong Pei. Dari itu, kepandainya ada genggam keahlian dari kedua golongan, hingga tidaklah kecewa dia menjadi satu jago tua. Pada 20 tahun yang lalu, beberapa kali engkongmu itu pernah datang ke Butong San ini, setiap kali datang tidak pernah ia bawa naik pedangnya. Maka aku tidak mengerti, kau yang jadi cucu kenapa begini Jumawa? Kau harus mengerti, keteranganku ini ada dengan maksud baik, karena aku pun ada orang yang melancong kemari, aku bukan imam asli dari gunung ini. Kalau kau ketemu imam-imam dari Gie Chin Goan, pasti sekali mereka tidak ada demikian baik hati seperti aku. Kie Kong Kiat tidak senang dengan nasihat ini. Karena kau bukannya orang gunung ini, kau jangan usil aku kata ia dengan gusar. Jikalau Chin Buya muncul, paling juga dia tegur aku dengan kau tidak ada sangkut pautnya. Lantas saja Kong Kiat loncat naik ke tempat terlebih tinggi, ia memandang ke sekitarnya, ia tampak melulu pemandangan gunung, dan lembah serta beberapa ekor garuda yang berterbangan, sama sekali ia tidak lihat itu. Orang yang di rumah makan di Lem Kuan menantang ia Piebu di gunung ini. Ia jadi mendongkol berbareng geli. Benar-benar Pit Hu kata ia dalam hatinya. Dia tantang aku tetapi dia sendiri tidak muncul di akabur. Mestinya dia ada satu penjahat kangau, dia cuma menang sedikit dari aku dalam ilmu lari malam, tapi untuk adu pedang, dia tidak berani. Kembali Kong Kiat berseru beberapa kali, suaranya lenyap di lembah-lembah. Ketika ia menoleh pada si mam tadi, itu sudah ngeloyor pergi. Kudaku tentu tak akan hilang di sini, maka baiklah aku naik terus, akan lihat di atas gunung ini ada imam-imam dengan bugei bagaimana lihai, akhirnya ia pikir. Dengan tetap bawa pedangnya, ia mendaki. Di sekitar situ ada banyak pohon syong dan pek, dan rumput juga, keadaan tenang sekali, hanya manusia tidak kelihatan seorang pun juga. Setelah naik sebuah puncak pula, Kie Kong Kiat lihat sebuah tembok merah yang muncul dari antara rimba cemara. Ia lantas cepatkan tindakannya menuju ke kuil atau kelenteng itu, yang tidak besar. Sesampai di depan pintu, ia lihat merah yan bie kuan. Pintunya tertutup. Di atas pepohonan burung asik berkecau. Tempat itu merupakan suatu tempat suci murni. Dengan ujung pedangnya, Kong Kiat mengetuk pintu kelenteng. Ia mesti mengulangi sampai beberapa kali, tetap tidak dapat penyahutan, tidak ada orang yang membukakan pintu. Ia jadi tidak senang. Tidak kesabar lagi ia anjot tubuhnya, loncat naik ke atas terbok, dari situ ia memandang ke sebelah dalam. Pekarangan ada tersapu bersih tetapi di situ pun tidak nampak ada orang. Maka, pemuda ini terus lompat turun ke dalam pekarangan itu untuk menghampiri pendopo yang sebelah timur. Ada orang atau tidak di dalam ia menanya, ia memanggil-manggil. Dan dalam tidak ada jawaban, hanya dari belakangnya, ia dengar tindakan kaki pelahan-lahan. Ia segera menoleh. Ia lihat imam tadi, yang kumis jenggotnya hitam, bertindak ke arahnya. Imam ini mengenakan pakaian ringkas, sebelah tangannya mencekal pedang. Dengan tidak kata suatu apa ia ulur tangannya yang kosong, dua jari ke depan untuk menotok bebokong, gerakannya sangat sebat untuk melakukan penyerangan gelap. Sambil putar tubuhnya dengan gesit sekali, Kongkiat menangkis dengan pedangnya. Tapi tangkisan ini bentrok dengan pedangnya si imam, yang telah tarik pulang tangannya yang kosong, untuk ditukar dengan tangan yang bergenggam. Satu suara nyaring. Bagus benar dia berseru. Oh, To'osu, kau bokong aku? Imam itu maju pula, dengan tusukannya. Lihat pedangku dia berseru, dengan suara yang menyatakan amarah besar. Sudah 200 tahun tidak ada orang berani naik ke sini dengan bawa pedang, maka siapakah kau yang demikian kurang ajar? Kau ada penjahat dari mana berani aku diri sebagai orang Butongpei. Kongkiat tangkis serangan itu, menyusul mana ia dengar suara pintu dibuka, lalu dari pendopo timur itu loncat keluar satu imam muda, tangannya memegang pedang. Pergi keluar imam muda ini mengusir. Cucunya Liong Bun Hiap tidak guberis usiran itu, ia layani si imam jenggotan, ia layani juga imain muda ini, yang terus serang ia, hingga ia jadi dekepung berdua. Satu kali aku sudah naik ke gunung ini, tidak nanti aku turun pula kata ia dengan jumawa. Ia tertawa. Butong San adalah rumah tuaku dari pihak ibu. Di sini aku hendak perlihatkan kepandaianku untuk kau sekalian iparku, lihat. Benar-benar pemuda ini tak jerih sedikit juga, ia mainkan pedangnya dengan gesit dan sempurna, ia tak berikan ketika akan kedua imam desak ia, tidak peduli bugainya kedua imam itu pun lihai, permainan pedangnya gagah. Dengan lekas ia mendesak hingga kedua lawannya main mundur. Itu waktu dari arah belakang ada muncul lagi tiga imam, semua membekal pedang, mereka maju menerjang, membantui dua kawannya mengepung. Maka lima batang pedang sekarang mengurung pemuda itu. Cucunya liong bun hiap mainkan pedangnya dengan gesit, ke depan, ke belakau, ke kiri dan kanan, untuk halau sesuatu tikaman atau sabetan, di lain pihak ia pun setiap kali membalas menyerang, hingga sering sekali terdengar suara nyaring dari beradunya senjata-senjata tajam itu. Sesudah melayani kira-kira dua puluh jurus, Kongkiat terobah caranya bersilat. Ia sekarang main mundur, apabila ia sudah mendekati pintu pekarangap, dengan tiba-tiba ia loncat mencelat ke atas tembok. Si imam muda loncat naik akan menyusul, pedangnya menikam. Kongkiat menangis, selagi suara kedua pedang terdengar nyaring, ia terus loncat turun keluar pekarangan, menuju ke atas gunung. Si imam muda menyusul terus, di belakangnya menyusul empat kawannya. Mari menantang Kongkiat, setelah ia sampai di tempat tinggi. Di sini ia berdiam. Apakah kau berani naik kemari? Ia peritakan senyuman mengejek. Si imam jenggotan dan si imam muda merangsak di muka, setiap kali sambil meronjang mereka menyerang. Kongkiat melayani dengan ia senantiasa membungkuk tubuh, walaupun ia tetap dikepung, Orang tak bisa berbuat suatu apa terhadapnya. Dua imam itu dan tiga kawannya tidak dapat ketika untuk menerjang naik. Kemudian sambil menjaga diri, Kongkiat naik lebih tinggi. Asal kau melemparkan pedangmu, kita akan antap kau pergi dengan merdeka. Kali imam berseru sambil menersat. Itu memang maksudnya mereka, sebab mereka mesti bertahan aturan di gunung. Kongkiat jawab seruan itu dengan tertawanya terbahak-bahak. Ia naik terus, setiap kali ia sampok ujung pedang lawannya, hingga ia menyebabkan kelima imam itu jadi sangat mendongkol dan guar. Di tempat yang sedikit rata, lima imam itu mendesak, dan Kongkiat berbenti di situ untuk melayani bentempur. Ia tidak takut, ia berkelahi dengan gembira. Ia merintang di jalan naik itu, ia tidak beri satu musuh juga melewati ia. Ketika itu, dari arah belakangnya Kongkiat dengar bunyinya genta, seperti tiga buah genta berbunyi dengan berbareng, suaranya mengaung nyaring sekali, dan gencar juga. Ia mengerti, itu mesti ada suatu tanda, bahwa tidak. Lama lawan bakal dapat bala bantuan. Karena ini, ia lompat ke belakang akan lari naik lebih jauh, hingga ia berada di atas bukit yang terlebih tinggi, yang tanahnya tidak rata, di sana-sini batu melulu. Di belakang bukit itu ada satu kuil, yang wungannya hampir rata dengan pepohonan pohon cemara di manapun ada kabut bergumpal. Suara genta terdengar datang dari kuil itu. Malah sekarang dari sana muncul dua imam, yang duanya bawa pedang. Yang satu umurnya empat puluh lebih, dan yang lainnya, kumis jenggotnya sudah ubanan. Imam yang beruban ini mendahului datang dekat Kongkiat, sambil lintangkan pedangnya, dia mementak, jangan maju lebih jauh. Berbareng dengan itu, lima pengejar pun telah menyandak. Kapan mereka ini lihat imam tua itu, semuanya segera berunjuk sikap menghormat. Mereka berdiri diam dan menjura. Segera juga, si imam kumis sitam tuding Kongkiat. Dia ini ada sangat menjemuan berkata dia kepada imam tua dan ubanan itu. Dia perkenalkan diri sebagai cucunya Leong Bun Hiap, tetapi sesampainya D. K. Kiam Hoan, dia tidak mau letaki pedangnya. Ketika aku beri nasihat padanya, dia justru berlaku kasar, malah dia berani juga keluarkan kata-kata tak menghormati C. O. U. Suya. Kita beramai coba mengusirnya tetapi tidak berhasil, dia malah naik kemari. Mendengar demikian, si imam tua pandang pemuda itu dari atas ke bawah, kemudian ia bersenyum. Aku tidak sangka bahwa K. Kun I. E. ada punya cucu seperti ini, katanya. Karena kau ada orang butong P juga, sudah selayaknya tak dapat kau semakin tak menghormati aturan di gunung ini. Lekas lempar pedangmu. Kedalam selokan, nanti aku pimpin kau kehadapan Chow Su buat pasang Hiyo, untuk mohonkan keampunan bagimu. K. Kong Kiat lintangkan pedangnya. Terlebih dahulu kau meski beri keterangan padaku, berkaya ia. Chow Su mu itu siapa adanya? Tampangnya imam tua itu menjadi berubah dengan segera, ia gusar. Chow Su dari butong P ada tong B. Ye Hian Hoa Chin Jin jawab ia. Mustahil lengkongmu tidak pernah memberitahukannya? Kong Kiat tetap hunjuk kejumawaannya. Apakah Tio Chin Jin itu masih hidup sekarang? dia tanya. Pergi kau minta dia keluar menemui aku. Semua imam di samping si imam tua jadi sangat gusar. Dia kurang ajar sekali, mereka berseru. Mereka pun geraki tangan mereka. Imam tua itu tertawa dingin. Sejak 10 tahun yang lalu Tia Tiang Cheng datang mengacau kemari. Tetapi dengan mengandalkan pengaruh Chow Su aku bisa hajar dia turun gunung. belum pernah ada lain orang yang berani datang kemari untuk main gila berkata ia. Maka aku tidak nyana kau, bocah yang baru terlahir, berani banyak tingkah di sini. Kau ada cucunya Liong Bun Hia pernah atau tidak dengar Nkongmu membicarakan tentang Cipto A. Kiam Sian dari Butong San. Kie Kong Kiat bersenyum, ia menjeleng kepala. Aku belum pernah dengar, jawabnya lantas. Aku tidak percaya di dunia ini masih ada Kiam Sian. Atau umpama benar ada, aku toh ingin coba-coba bertanding dengan mereka itu. Kiam Sian berarti Dewa Pedang, dan Toa Kiam Sian adalah Dewa Pedang yang Maha Suci. Imam tua itu tertawa pula, tertawa mengejek. Oh, bocah yang tak mengarti tinggi dan rendah berkata ia. Hari ini aku mesti wakilkan Liong Bun Hiap mengajar cucunya. Tapi lebih dahulu aku perlu perkenalkan diri. Aku adalah C.O.U. Kiam Hiong, yang kedua antara Cipto A. Kiam Sian dari Butong San. Kie Kong Kiat tidak pedulikan siapa adanya Toa Kiam Sian ini, malah ia menghina. Aku tidak peduli kau biruang macam apa ia berseru. Mari kita bertempur. Nama Hiong dari C.O.U. Kiam Hiong, yang berarti jago, mirip suara huruf biruang, maka itu, Kong Kiat sengaja menghina dengan Sarui nama itu. Pemuda ini pun segera mendahului menerjang. Maka tidak heran kalau si Imam Tua, walau dia ada sangat sabar, amarahnya toh meluap juga. Cepat sekali Imam Tua ini angkat pedangnya menangkis, yang segera ditarik pulang untuk balas menyerang akan memapas lengan kanan lawannya. Kong Kiat lekas tarik tangannya, lalu dengan memutar sedikit, ia menyontek untuk elakan serangan lawan. Akan tetapi dengan amat sebatnya Imam Tua itu memutar pula tangannya, untuk kali ini membacok kepalanya Kong Kiat. Sebat luar biasa Kong Kiat tangkis bacokan itu, hingga kedua pedang bentrok dengan keras, menerbitkan suara nyaring. Akan tetapi tenaganya C.O.U. Kiam Hiong ada. Sangat besar, pedangnya tak dapat disampok terpental. Melihat demikian, Kong Kiat lantas mundur, akan tukar sikap untuk mendesaknya. C.O. Tiam Hiong tidak hendak beri ketika pada lawan yang garang dan kurang ajar itu, setelah bacokan yang pertarna, ia menyusul dengan yang kedua dan ketiga. Rangsakan ini membuat Kong Kiat repot, hingga ia mesti mundur terpaksa, ia mesti menangkis berulang sebelum ia mampu buat pembalasan. Malah akhirnya ia putar tubuhnya untuk lari menyingkir. C.O. Tiam Hiong pun berlari-lari akan mengejar. Kiekong Kiat tidak lari terus, ketika orang hampir menyandak, dengan sekonyong-konyong ia berhenti bertindak, ia berlompat seraya putar diri akan membarengi membabat batang leher musuhnya. C.O. Tiam Hiong lihat gerakan lihai dari musuh, sambil mende ia berkelit, sedang dengan pedangnya ia juga sampok senjata musuh itu, membarer gimana, ia maju setindak, akan dengan pedangnya itu menembuskan menikam iga kanan musuh. Untuk menyelamatkan diri, Kong Kiat mencelat ke atas sebuah batu tinggi dan besar, hingga sekarang ia berada di sebelah atas musuhnya. Dengan kedudukannya ini, ia setiap kali tangkis ujung-ujung pedang yang menusuk atau membabat ia. Walaupun terdesak, tidak pernah cucunya Liong Bun Hiap merasa jerih. Sebaliknya tetap ia berkepala batu. Kawanan imam ia berseru, dengan menantang atau mengejek. Asalkan kau mampu naik ke batu ini aku nanti lemparkan pedangku dan angkat kau menjadi guruku. Siapa kesudian terima murid semacam kau Kiu Kiam Hiong membentak. Ia ada mendungkol, ia menyerang ke kiri dan kanan, ada kalanya ia mencelat ke belakang, untuk menyerang juga dari arah ini. Setiap kali ia pun loncat tinggi untuk bisa sampaikan lawan itu. Ringkasnya, kongkiat diketpung di sekitarnya. Maka itu ia pun berkelahi sambil sering-sering berputar diri di atas batu besar itu. Ia sapu setiap serangan, terutama ia merintangi akan orang hendak berlompat naik. Batu besar itu merupakan benteng kuat melindungi padanya. Setiap kali ia pun ketawa mengejek, hingga ia buat semua musuhnya mendeluh sekali. Memperhatikan caranya berkelahi musuhnya itu, Cheo Kam Hiong lantas menggunai daya. Dengan satu tanda ia penintah enam kawannya memutari batu besar itu, kemudian dengan satu tanda juga mereka lompat dengan berbareng, loncat sambil menyerang musuh. Inilah ancaman hebat untuk kongkiat, tak dapat ia menangkis berbareng pada ketujuh musuh itu, terpaksa ia menangkis serangan di depan sambil membarengi lompat turun, hingga sekarang ia berada di bawah pula. Tujuh musuh sudah lantas meluruk, tujuh buah pedang menusuk dan menikam. Dengan tidak kurang gagahnya, kongkiat layani semua musuh itu, malah selang sepuluh jurus ia berhasil merubuhkan imam berkumis jenggot hitam. Selagi imam itu rubuh dan dalam kuil kembali terdengar suara genta yang disusul dengan munculnya lagi empat imam juga semuanya menyekal pedang. Mereka ini datang untuk memberi bantuan. Kongkiat insyaf dirinya terancam bahaya karena musuh yang berjumlah besar itu, apapula pedangnya C.O.U. Kiam. Hiong harus dimalui. Imam tua ini sudah coba desak ia. Sekarang meski begitu sebelum mundur ia rubuhkan lagi satu imam. Ia lari ke arah tepi jurang. Di sini ia tidak dapati jalanan, di depannya ada jurang yang dalam, di dalam situ ada bergumpal kabut, hingga tak ketahuan dasarnya jurang air atau batu. Terpaksa ia balik pula, ia berkerot gigi, dengan putar pedangnya ia lindungkan diri dari berbagai serangan. Tanpa merasa ia sudah berkelahi terlalu lama, ia sudah gunakan tenaga terlalu banyak. Ia baru kaget sesudah tahu-tahu tenaganya berkurang. Ia repot menangkis ke kiri dan kanan. Selagi ia terdesak pula ke tepi jurang, mendadak ia rasakan matanya gelap, kedua kakinya lemas. Hampir tanpa merasa tubuhnya melayang, segera kupingnya dengar suara nyaring, tubuhnya berasa sakit luar biasa. Sampai di situ ia tak sadar selama ia merasa ada orang pondong tubuhnya, kepalanya dikucuri air dingin, kemudian ia buka matanya. Ia lihat satu pemuda dengan pakaian biru, roman siapa ia seperti kenal, mirip dengan pemuda yang telah tantang ia berkelahi di Butong San, juga orang yang puji syairnya ketika ia menulis syair di rumah makan. Sementara itu Kong Kiat rasakan tidak terluka parah. Kecuali di lengan kiri dan muka, ia tidak rasakan sakit pada anggota tubuh lainnya. Penaganya telah kembali pikirannya sadar, maka ia loncat bangun dengan tiba-tiba terus ia jambak pemuda itu. Manusia rendah ia berseru. Kau pancing aku ke gunung ini, di sini kau umpatkan diri, kau antap aku tempur kawanan imam itu sampai setengah harian. Dan sekarang kau pegang peranan sebagai orang baik hati. Oh, bagus benar pan itu ditutup dengan satu tonjokan. Pemuda itu menyampok hingga kepalan musuh terangkat naik, kakinya bekerja, maka tidak tempo lagi kie kong kiat rubuh teruling, tubuhnya kecebur ke air selokan hingga menerbitkan suara, air pun munkrat. Air ada dalam dan deras, kong kiat tidak pan le berenang, dua kali ia tenggelam dan timbul. Sampai di situ pemuda itu, kiat, buat seret ke tepi. Siao hao pandai sekali berenang, dia geraki kaki dan tangannya bagaikan ikan. Ia dapat menolongnya dengan cepat. Sesudah beberapa kali muntahkan air, kong kiat sadar pula. Ia dapatkan telah kuyup seluruh pakaiannya. Sekarang ia seperti kehabisan tenaganya, ia rebah diam saja di atas batu di mana ia diletaki. Kau siapa? bicaralah dengan sebenarnya kata ia dengan pertanyaannya pada pemuda kita yang ia awasi. Siao hao bersenyum. Aku khao kiu ho a, ia menyaut. Tentu saja ia sedang bersandi wara, karena nama itu ada nama palsu dan tidak berarti lain daripada gunung kiu ho asan yang tinggi. Kong kiat tertawa menghina. Namanya satu bu beng sia kat berkata ia. Ia umpamakan orang dengan satu serdadu tak dikenal, kemudian ia tambahkan, aku tadinya sangka bahwa kau adalah keng siau hao tertawa. Kalau aku keng siau hao adanya, apa kau kira aku sudi tolongi kau ia kata, kau niscaya kini masih nyangkut di atas pohon. Kong kiat dongak, maka ia lihat lamping gunung tingginya seratus tumba lebih di mana pun awan putih bergumpal-gumpal. Diam-diam ia jadi kaget. Jadinya aku terjatuh dari atas yang demikian tinggi dan nyangsang di pohon, kata ia dalam hati. Pohon itu pun ada tinggi sekali tetapi orang ini bisa tolong turunkan aku, pekerjaan itu tidaklah gampang. Kelihahannya dia pandai silat, tenaganya besar luar biasa, dan ia pandai berenang juga, ia mestinya ada satu enghiong yang namanya tidak dikenal. Tanda petik. Lantas ia tertawa. Aku kia kong kiat belum pernah ketemu orang semacam kau ia kata. Kau mirip dengan golongan kibeng kau tu. Apa itu kibeng kau tu? Tanya si ho sambil tertawa. Kau jangan main bahasa dengan aku, aku tidak kenal mati surat. Kong kiat heran yang orang itu tidak mengerti surat. Kibeng kau tu pun berarti penjahat anjing yang biasa bekerja di waktu ayam berkoko. Jadinya kau bukannya orang yang menulis syair di belakang syairku ia tegaskan, dan tadi malam, apakah itu juga bukannya kau? Siao hao tertawa pula. Segala apa yang kau timpakan atas diriku katanya, baiklah aku beri keterangan padamu. Aku telah kuntit kau sejak di ceng, yang maksudku adalah ingin aku ingin sekali ketahui berapa tinggi adanya kepandalanmu yang berniat menawan keng Siao hao aku tahu siapa mendaki gunung butong san ia dilarang membawa bawah pedang siapa yang memaksa bawah itu diri bakal hadapi kejadian yang memusinkan kepala aku pancing kau datang kemari untuk buat aku bentrok dengan sekalian toosu itu sekarang buktinya kau nyata tiada punya guna dengan gusar kiekong kiat berbangkit untuk duduk orang shik khao tutup mulutmu ia berseru kau berani lihat tidak macuk kepadaku tadi di atas gunung aku mendapat malu disebabkan aku bersendirian di kepung banyak orang sebatang pedang ku tidak dapat melayani belasan pedang mereka sekalipun demikian tubuh ku tidak terluka sebaliknya aku sudah rubuhkan beberapa di antara mereka maka dapat dibilang yang kalah adalah mereka itu bukannya aku semua toh dasar bugamu tidak tinggi si ho bilang sambil bersenyum kalau aku di dalam tanganku tak usah ada gegaman walaupun belasan pedang mereka serbu aku aku tidak takut sedikit juga aku berani pastikan bahwa aku dapat takluki mereka kong kia tertawa dingin kau jangan ngaco belu ia menegor apakah benar kau berani mendaki genung ini akan tempur kawanan imam itu akan tetapi mereka tidak ganggu aku si ho bilang lagipun lagipun butong san adalah tanah suci dan kita kau melue e ki dihadapannya tiyo sem hang chowsu aku tidak berani berlaku kurang ajar kia kong kia tertawa terbahak bahak tidakkah kata katamu ini akan buat orang tertawa hingga mampus kata ia yang menjeleki air mukanya si ho berubah sedikit ia tidak senang sebaliknya kau yang harus ditertawai kira bagaimana kau berani hendak menawan keng si ho hingga di mana-mana kau berani mencorat coret keng si ho karena memandang mukanya lion bun hiap maka dia tak ingin buat kau mendapat malu di muka umum tidak demikian umpama dia cari kau hanya dengan dua atau tiga tikaman pedang kau pasti akan dibuat terluka hebat atau mampus kong kiat telusar hingga ia berlomat turun kedua tangannya di kepal keras dengan mata melotot ia lawan orang di hadapannya si ho antap orang umbar amarahnya ia mengawasi sambil tersenyum tiba-tiba cucunya lion bun hiap tunduk ia memandang ke air yang jernih di mana ia berkaca hingga sekarang melihat samar-samar yang mukanya berlepotan darah rupanya tadi di waktu terjatuh ia sudah jadi korbannya cabang-cabang pohon ketika ia meraba mukanya ia merasakan sakit dan kedua tangannya itu segera penuh darah tapi ia berkepala besar ia pandang pula si orang si k itu dan tertawa dingin tetapi sekarang ia tidak kata apa-apa lagi ia sobek baju dalamnya yang sudah basah untuk pakai itu sebagai sapu tangan buat cuci dan sekai mukanya ia berjongkok di muka air setelah itu ia pandang pula pemuda kita dengan tertawa dibuat buat ia kata sudah sahabat kita jangan adu mulut pula kita jangan berselisih di cenyang kau telah mencuri uang kau bantu aku menderma pada orang banyak dan tadi kau telah tolong aku dari itu kita berdua seharusnya menjadi sahabat-sahabat kekal tentang buge kita siapa lebih rendah biarlah kita tunda sampai di lain hari di waktu mana kita boleh coba-coba sekarang kau tunggulah di sini aku hendak pergi naik mengambil kudaku kemudian kita sama-sama pulang ke kota di mana kita boleh bercakap-cakap di dalam hotelku siau hao manggut baik menyahut ia pergilah kau ambil kudamu aku menantikan kau di kaki gunung dan sekarang aku hendak ambilkan pedangmu setelah berkata begitu siau hao jamret cabang pohon terus ia naik dengan melapai tubuhnya enteng sekali geraknya gesit bagaikan kera maka sebentar saja ia sudah sampai di pohon di mana pedangnya orang shik ya itu nyangkut awas sambuti kata ia lalu ia lemparkan pedang itu kiekong kiat yang mengawasi saja ulur sebelah tangannya akan menyanggapi pedangnya itu siau hao bersenyum nah sekarang aku akan tunggu kau di kaki gunung kata ia ia tidak turun pula ia terus melapai di atas pohon antara akar-akar juga akan berlalu dari situ ia naik tinggi dan lenyap kong kiat mengawasi dengan kagum ia menghela nafas dia sungguh kuat ulet dan gesit pikirannya ia benar ada terlebih liahai daripada aku apabila dia betul-betul ada keng siau hao aku boleh putus daya lantas dengan soren pedangnya cucunya liong bun hiap ini berlalu dari situ ia manjat di lain jurusan tetapi baru naik dua tumbak lebih ia sudah merandap di sini tidak ada tempat naik lagi karena tidak adanya pepohonan atau akar jikalau aku tidak mampu naik apa bukan berarti aku akan mati kelaparan di sini kata ia seorang diri pasti sekali orang shikaha itu akan menertawai aku kongkia turun pula ia sekarang jalan di tepi jurang akan cari tempat di mana ia bisa manjat di akhirnya ia dapati yang tempat naik untuk mana ia mesti kerahkan antrot tenapnya ketika ia sampai di atas di situ adalah tempat dekat kudanya berada hatinya jadi panas pula ia niat hunus kembali pedangnya untuk cari kawanan imam tadi tetapi ia rasakan tubuhnya lelah luka-lukanya juga menerbitkan rasa sakit maka akhirnya ia cuma bisa melotot mengawasi ke arah atas ciaw 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 kawanan to su ia kata dalam hatinya tunggu dua hari lagi aku akan datang pula untuk kita bertempur sampai ada keputusan siapa jantan siapa betina setelah pikir demikian ia masukkan pedangnya ke dalam sarung ia tuntun kudanya akan berjalan turun hampir sampai di kaki bukit ia loncat naik atas kudanya itu tidak jauh di kaki gunung ada serombongan dari 200 ekor lebih kambing yang sedang cari makan hingga semuanya kelihatan bagai salju putih saja di antara itu ada keng siaw ha atau kha o kaya u ha yang asik tuntun kudanya bulu hitam pemuda itu berdiri dengan pasang ngomong kepada dua bocah angon sahabat mari kong kiat berseru sambil menggap pakan siaw ha menoleh lantas sia tuntun kudanya meninggalkan bocah angon kemudian dengan naik kudanya itu ia menghampiri cucunya liong bun hiap kong kiat perhatikan pedang dan cawe nya siaw ha o ia bersenyum mari mengajak ia kita pergi ke hotel ku di mana kita bisa bercakap disanapun aku ada punya dua sahabat baik jawab siaw ha o sambil manggut segera juga kedua kuda dilarikan ke arah lemkuan ketika itu di tempat penginapan lo ciewan dan cie ye au tidak pergi kemana mana berdua mereka berangin di pekarangan cie yuan duduk diam dengan sepasang alis mengkerut cie ye au sedang pasang ngomong kepada kuasa hotel justeru itu dua penunggang kuda yang masing-masing kudanya hitam dan putih sampai di depan botel dengan tuntun kudanya itu mereka bertindak ke dalam pekarangan pakaiannya kedua penunggang kuda basah dan kotor dengan lumpur terutama menyolok ada si orang shikie yang tadinya pakaian sangat mewah tapi sekarang bajunya tidak dipakai muka lengan dan pahanya pada berdarah mengucur ha apa yang telah terjadi atas dirimu menegur cie ye au yang bermata satu ia mengawasi dengan heran cie yuan tercengang karena ia kenali sia ha o kong kiat segera ajar kenal sia ha o pada cie yuan ia kata ini lo cie yuan gelar gelar tais murid kun lun pe ini khao kiu ho a sahabat yang baru aku kenal di atas gunung sia ha o tertawa ia angkat kedua tangannya untuk memberi hormat ia pun ucapkan kata-kata akan puji orang silau itu lo cia yuan tidak berani tidak main sandi war juga begitulah ia membalas hormat sambil mengaturkan terima kasih untuk pujian itu sementara itu kong kiat merasa sangat kecele hingga ia hilang kegembiraannya aku tadinya sangka khao kiu ho ini adalah keng sia ho kiranya bukan pikir ia lantas ia ajar kenal cia yau cia yau mengawasi dengan matanya sebelah ia memberi hormat kita duduk di sini saja di dalam kamar hawa ada panas sekali katanya malah ia segera tarik bangku buat mereka berduduk aku hendak masuk ke dalam untuk salin kong kiat bilang cia wan hendak turut pemuda itu masuk ke dalam tapi si ho tarik ia saudara lo duduk di sini mari kita bicara kata pemuda ini yang sengaja menyekal dengan keras hingga orang silo itu merasakan sakit kepalanya pusing baik baik sahut ia yang tidak berani berteriak menahan sakit sekarang tubuhnya hampir sempoyongan saking tertarik keras ketika ia duduk di bangku si ho ho pun tekan ia dengan keras hingga ia keluarkan keringat dingin sebesar besar kacang karena menahan sakit hawa udara keliwat panas bukan si ho ho sengaja tanya ya panas sekali cia wan jawab dengan mulut separuh mewe si ho ho buka baju dalamnya hingga kelihatan tubuhnya yang kekar dengan otot ototnya yang besar saudara kho datang dari mana kemudian cia tanya saudara kerja apa aku datang dan tai ciu kang lam si ho jawab aku tidak punya pekerjaan yang tetap sewaktu aku pergi merantau sebagai piausu ada kalanya aku mengajar silat untuk 1-2 bulan atau kalau aku sedang merantau dimana saja aku sampai disitu aku membuat kalangan untuk menjual silat buat belasan tahun aku berkelana di selatan dan utara belum pernah ada satu hari yang aku kekurangan arak atau nasi atau kudaku tak dapat rumput sekarang ini aku tengah berkunjung kebutongsan kebetulan sekali aku saksikan saudara kie kong kiat sedang bertempur dengan beberapa toosu kie kong kiat kena didesak hingga ia jatuh terpelanting ke dalam jurang aku telah tolongi dia hingga kita jadi sahabat satu dengan lain ketika itu kie kong kiat berjalan keluar dengan sudah salib pakaian yang baru ia dengar juga perkataannya si hao mukanya menjadi merah dengan sendirinya ia jadi sangat menjengkol saudara khao berkata ia umpama kau tidak ada punya urusan penting aku hendak minta kau berdiam dua hari di sini supaya kau bisa lihat bagaimana aku pergi pula ke butong san bukan saja aku akan buat cout kie yu hiong dan kawan kawannya itu menakluk juga aku akan buat tujuh toa kiam sian bertutut di depanku siao hao bersenyum aku khawatir sukarlah untuk terjadi demikian kata ia butong san adalah cout susan gunung suci dari kaum mw eki maka mustahil di sana tidak ada imam-imam yang mewariskan ilmu silat sejati dari tiyo sem han cin jin aku tidak tahu nama-namanya tujuh toa kiam sian itu akan tetapi aku percaya mereka bukannya seperti itu orang-orang kang yang kesohor namanya belaka yang jumawata keruan kong kiat merasa tersinggung tampangnya berubah saudara khao berkata ia dengan nyaring dapatkah sekarang kau turut aku pergi pula ke butong san untuk lihat aku tempur pula kawanan toosu itu kong kiat hendak masuk ke dalam mengambil pedangnya tetapi ciyau sudah lantas menjegahnya baiklah kita berdamai dahulu dengan sabar kata orang mati satu ini toosu di atas gunung berjumlah banyak walaupun kita bagaimana gagah pun ada sulit untuk kita layani mereka kong kiat jatuhkan dirinya di kursi dengan masih sangat mendengkol si hao ambil cangkir tehnya ia minum itu sambil bersenyum kong kiat masih saja mendengkol sekalipun ia coba sabarkan diri saudara khao kau berniat pergi kemana kemudian niat tanya aku berniat pergi ke tiangan jawab si hao jawaban ini membuat cia yuan kaget bukan main tapi ia coba tenangkan diri ada urusan apa di tiangan saudara khao kong kiat tanya pula disana aku ada punya beberapa sahabat dengan siapa sudah belasan tahun aku belum pernah bertemu pula sahut si hao mereka itu ada berhutang sedikit kepadaku kini aku hendak menagihnya saking kaget dan khawatir cia yuan tak dapat cegah berubahnya air mukanya hingga keringatnya menepes cia yu heran atas pengutaran itu saudara khao apa kerjaannya sababatmu di tiangan itu ia tanya mereka semua adalah pedagang pedagang kecil akan tetapi hutangnya mereka kepadaku bukannya sedikit si hao bilang tak dapat tidak aku mesti menagihnya hingga lunas keringatnya cia yuan mengucur terus tubuhnya menggigil kong kiat sambil gigit bibir dan matu dibuka lebar juga pikirkan kata-kata dan sikap luar biasa itu kau hendak pergi ke tingan apa tak baik kita pergi bersama tanya iya aku juga ada punya beberapa sahabat di sana malah keluarga ku berada di sana juga saudara khao apakah kau kenal loo kasub pao lun dia sekarang kebetulan berada di tiang an di sana pun kebetulan berada siya kun lun pao cia in tuye san ha u liong cia kim tugin lantiat paong kia 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 nanti ajar kau kenal dengan mereka itu umpama kau berniat adu kepandayan dengan mereka itu pun boleh aku rasa kecuali pao elo kun su sendiri yang kepandainya tinggi yang kau tak bakal dapat tandingi dengan yang lain-lainnya mungkin kau berimbang keng siya ha bersenyum jikalau aku hendak adu kepandayan pasti sekali aku akan cari pao kun lun sendiri kata ia akan tetapi dia sudah berusia lanjut apabila aku dapat kalahkan dia aku tidak akan dipandang sebagai yang hiong maka itu aku hendak bertempur dengan tangan kosong sebaliknya dia boleh paka goloknya kun luntuh bila dalam tempo tiga jurus aku mampu rampas goloknya itu dan tak pukul rubuh padanya aku tak akan sebut lagi diriku satu ha oh kie kong kia tertawa menyindir saudara kho kau terlalu tekebur katanya jangankan pau elo kasus sendiri walau putrinya ialah nona ahlon barangkali kau tidak sanggup mengalahkannya siau ha o tersinggung mendengar disebutnya ahlon ia mendongkol berbareng berduka apakah nona ahlon juga ada di tiangan sekarang tanya ia ya kong kiat jawab bagaimana kepandainya bila dibandingkan dengan kau aku belum pernah bertanding kepadanya tetapi dia barangkali lebih rendah sedikit sahut kong kiat dia mungkin berimbang dengan muridnya syok tiong liong yang bernana lihang kiat siau hao berdiam tampangnya berduka apakah nona itu sudah ditunangkan kemujan ia tanya pula ya sudah sahut kie kong kiat dengan bergembira siau hao terkejut hingga ia buka lebar matanya dia telah dijodohkan kepada siapa mereka sudah nikah atau belum tapi tiba-tiba li kong kiat gebrak meja buat apakah kau tanyakan itu ia berseru dia adalah bakal istriku di musim rontok nanti aku akan sambut dia sebagai pengantinku siau hao gusar hingga ia tak dapat kendalikan diri tahu tangannya telah diulur kepada iganya kie kong kiat tanpa kong berkelit atau menangkis hingga cucunya lion bun hiap rubuh seketika tubuhnya terbanting keras lo chie wan dan chio chie au menjadi sangat kaget sampai mereka mencelat ke pinggir di situ berada tuan rumah penginapan jongos dan beberapa tamu lainnya mereka semua juga kaget sekali siau hao berdiri diam mukanya merah padam tangannya mengepal keras giginya berkerot ia ada gusar dan sengit hingga ia berniat hajar mampus pada orang shikya itu yang rebah tidak berdaya bagaikan mayat percuma aku binasakan padanya akhirnya ia pikir untuk seorang perempuan aku bunuh orang itu bukannya perbuatan satu lagi lagipun suhu larang aku sembarang gunakan tiam hiat hoat sekarang karena kegusaranku aku telah gunakan itu inilah tidak selayaknya sekarang pun aku terpeugaru oleh kejelusan tanda petik cepat sekali siau hao insaf hingga ia segera hunjuk rumen menyesal apakah benar pau kun lun li yong chie hie dan paw lun berada di tiang an sekarang ia tanya chie wan ya mereka semua ada di tiang an sahut orang yang ditanya dengan anggukan baik aku segera cari mereka kata siau hao yang segera dupak ye kong kiat setelah mana cepat luar biasa dengan mendongkol ia bertindak keluar ia pulang ke hotel akan ambil pau hok dan membayar uang sesudah itu dengan lantas ia kaburkan kudanya ia mau menuju langsung ketian akan tetapi entah kenapa kemudian ia beri kudanya jalan dengan pelahan baru ia melalui tiga atau empat li dari arah belakangnya ada seekor kuda putih yang datang mengejar padanya itulah kiekong kiat yang menyusul pedangnya dibulang balingkan keng siau hao berteriak teriak cucu liong bun hiap itu hai manusia rendah yang tak berutani perkenalkan si dan nama jangan lari kau totok orang dengan tiam hiat huat itu bukan perbuatannya satu nghyong beranikah kau pibu dengan pedang kepadaku siau hao tahan kudanya yang ia putar balik ia lintangkan pedangnya dihadapannya kiekong kiat kata ia dengan bersenyum tawar kau juga ada orang butong pei kenapa kita mesti bertempur mati matian adalah mudah akan tetapi aku tidak ingin lakukan itu sama sekali kita tidak bermusuhan yang aku cari adalah pau chinhui serta persaudaraan leong tapi kiekong kiat sedang gusar dengan adanya aku kiekong kiat jangan kau harap bisa ganggu siapa juga orang-orang kunlun pei kata ia dengan jumawa tidak sekalipun selembar rambut mereka lihat pedang kiekong kiat membacok dengan sengit sekali tangkis serangan itu dengan keras hingga kedua senjata perdengarkan suaranya ring dan pedangnya kong kiat tersampok hingga terpental beruntung tidak sampai terlepas dari cekaannya kong kiat majukan kudanya untuk lewati sesudah mana ia berbalik akan kembali kirim serangan yang kedua si ho menangkis sambil serodotkan pedangnya hingga ujungnya menyambar lengan musuh berhubung dengan mana kong kiat segera tarik pulang lengannya dan munduran kudanya untuk ia segera loncat turun dari kudanya adalah di atas tanah ia hendak melayani dari atas kuda si ho menikam dalam gerakan tan hong tiaoyang atau burung hong hadapi matahari karena serangan berbahaya itu kong kiat loncat mundur ketika ini digunai oleh orang shikeng itu untuk turut loncat turun dari kudanya untuk segera menyerang pula lagi-lagi kong kiat mundur malah ia terus lari ke arah utara sampai beberapa tindak ketika si ho ha 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 tiba-tiba ia putar tubuhnya mendahului menyerang si ho ha tidak beri dirinya dilah be oleh musuh ia ada cukup awas dan gesit gerakannya ia berkelit ke samping pedangnya dipakai menyampok maka untuk kesekian kalinya kedua seujata beradu pula dengan keras kong kiat penasaran dalam sengitnya ia berlompat maju menyerang pula ini pun dapat dilakan ia menikam pula beruntun sampai dua kali untuk mendesak terus semua serangannya itu ada berbahaya sekali si ho ha hunjuk kesebatannya dengan leluasa ia senantiasa kelit tubuh tetapi ketika kong kiat tidak kenal puas dan merangsak pula ia lalu kunjuk ke tangkasannya ia hadapi musuh pedangnya dengan hebat menusuk kebawah dalam gerakan niao choan eng hoan atau burung berputar garuda jumpalitan kong kiat menjadi terperanjat ia terdesak sehingga repot tetapi justru ia sudah hampir tidak berdaya si ho tidak mau turunkan tangan jahat pemuda shikeng ini kirim satu tusukan sebat lawannya coba menangkis akan tetapi tangkisan itu justru disampok selagi pedang musuh terpental si ho maju dua tindak lalu sebelah kakinya terangkat naik dan mampir di perutnya kong kiat semua itu terjadi dengan luar biasa cepat kong kiat telah rubuh terjengkang dan duduk tetapi karena ia bandel dan gusar ia segera lompat bangun pula dengan menggunakan kedua tangannya lagi-lagi ia menikam si ho menyampoknya dengan keras belam-belam kong kak terperanjat ia telah merasakan orang punya tenaga yang besar sekali kedua tangannya sampai tergetar si ho tertawa mengejek jikalau aku tidak khawatir kau celaka sudah sejak siang-siang jiwamu melayang meskipun ia berkata demikian si ho maju menyerang pada dada musuh dengan cepat kong kiat angkat pedangnya untuk menangkis namun ia kalah sebat ujung pedang telah mendahului mampir di dadanya tapi baru saja ujung pedang itu nempel di dadanya si ho sudah tarik kembali pergilah kau pulang si ho bilang sambil tertawa dingin pergi kau nelusup masuk ke lubang kuburan dari engkong muliong bun hiap untuk kelajar ilmu pedang pula beberapa puluh tahun lamanya setelah kata begitu si ho lari ke kudanya yang ia segera tunggangi ia menoleh dan tertawa lalu ia kaburkan kudanya ke utara kong kiat berdiri tertegun sekian lama ketika ia tunduk ia lihat darah mengalir di dadanya segera ia merasakan sakit sedikit nyata ia telah dilukai secara sangat enteng hanya lecet saja maka di akhirnya ia menghela napas lalu ia banting banting kaki ia naik atas kudanya untuk pulang ke hotel cia yuan dan cia yu sedang menantikan begitu berhadapan sekonyong konyong kong kiat serang cia yuan sehingga sempoyongan rubuh hampir pingsan kong kiat masih menyerang tetapi cia yuan bisa menangkis ketika pemuda itu hendak memukul untuk ketiga kalinya cia yu segera menghalau untuk mencegahnya dalam sengitnya kong maka aku ajak kau ia berseru tak aku sangka melihat keng si yu ha kau berpura-pura tak kenal hingga hampir saja aku kena dipermainkan apakah kau hendak mencelakakan aku cia yuan gusar juga akan tetapi ia tahu ia ada di pihak bersalah ia tidak bisa melawan maka itu dengan muka merah ia ngeloyor keluar cia yu bujuki kong duduk dalam hal ini tak dapat losut terlalu dipersalahkan kata ia coba kau pikir keng si yu ha o itu ada anaknya keng chie seng ketika dahulu mereka tinggal sama-sama dia masih terlalu kecil tapi sekarang telah berselang belasan tahun bagaimana ia masih ingat akan romannya orang kie kong kia tertawa dingin jangan kau belay kata ia dengan nyaring aku tahu semua keng siao ha o seperti orang takuti harimau hingga karenanya sekalipun berbadapan muka kau telah membungkam kau kaum kun lun pei mulai dari gurumu memang sudah ketakutan kalau orang kun lun pei dengar namanya keng siao ha o semangatnya seperti sudah putus saja sungguh malu untuk kekecilan nyalimu sekalian kalau tidak karena nona ah loon sungguh aku tidak sudi bantui kau kaum kun lun pei yang sangat tak punya guna cio cie au melengak kata-kata itu ada hebat sekali kemudian matanya yang sebelah yang tinggal satu-satunya terputar kie koya jangan kau bicara demikian kepada lain orang kata ia dengan maskul kau sendiri pun akan turut malu memang suhu jerih terhadap keng siau ha o sudah selayaknya siapa kepandainya makin tinggi dan usianya pun makin lanjut nyalinya jadi makin kecil hal ini pun terjadi dengan ciewan terang dia telah ketahui dan siang siang akan bugainya keng siau ha o yang liahai dan kita bertiga tidak akan sanggup lawan padanya maka dia sengaja tidak mau beritahukan kau hal orang si keng itu kong kiat gusar hingga ia gebrak meja tutup mulut ia membertak kau orang-orang kun lun pe boleh takut di keng siau ha o aku sendiri tidak tadi aku kejar dia kalau aku dapat menyandaknya aku tentu sudah gantung balik kepalanya di ujung pedangku untuk dipertontonkan kepada kau berdua kong kiat gunai banyak tenaga dadanya yang terluka bergerak gerak dan menerbitkan rasa sakit menjadi reda lambat laun ia menjadi sabar dan tenang sambil kerutkan dahi ia diam saja kie koya bagaimana sekarang chie au tanya kemudian apa tetap kau masih hendak bekuk keng siau ha o sudah berhadapan lo chie wan berpura-pura tidak kenal siau ha o sekarang kemana kita hendak pergi mebekuk padanya mungkin sekarang dia menuju ke utara dan memasuki tong kuan akan pergi ke tiangan maka baiklah kita segera berangkat ke chie keng kuan tapi lebih dahulu kita tengok klo suhu di tai san kuan karena suhu jerih terhadap keng siau ha o kita boleh minta suhu menyingkir jauh kemudian dari sana barulah kita pergi ke tiangan akan papaki orang si keng itu untuk binasakan padanya kita harus pergi lekas kalau tidak pasti keng siau hao akan mendahului kita sampai di tiangan baiklah chie yau nyatakan setuju mari kita berangkat sekarang juga orang si chio ini segera masuk ke dalam kamarnya di mana ia dapati chie yuan sedang duduk di pembaringan tampangnya menyatakan kegusaran atau kementungkolan kiekong kiat hendak ajak pergi ke taisan kuan akan tengok suhu kata si metu sebelah pada saudara seperguruan ini dari sana dia mau segera menuju tiangan guna papaki dan tempur keng siau hao kita hendak berangkat sekarang juga chie yu bicara dengan pelahan seperti berbisik chie yuan tertawa menghina tempur keng siau hao hektometer dia kata dengan jemuh apakah kau tidak lihat darah di dadanya kiekong kiat itulah pasti luka tusukan keng siau hao terang sekali keng siau hao tidak niat celakai padanya kalau tidak sejak tadi malam kepalanya pastilah sudah lenyap chie yu tidak tahu banyak seperti chie wan ia terkejut mukanya jadi pucat semua mua adalah salahnya suhu chie wan kata pula seumur hidupnya suhu bersikap terlalu ganas dia telah bunuh terlalu banyak orang hingga ia undang musuhnya sekarang ini entah bagaimana di hari-hari yang mendatang titik bukan melainkan kita kun lun pe bakal termusnah malah suhu sendiri yang usianya sudah lanjut barangkali dia tak akan luput dari bencana chie wan ada sangat berduka dan air mata